Pemirsa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menyiapkan 4 lokasi pusat data nasional dengan standarisasi data center yang berada di bawah Bapak Nas. Bapak Nas juga mengusulkan pusat data milik PT. Telkom dapat dimanfaatkan karena memenuhi syarat untuk dijadikan pusat data nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menyiapkan 4 lokasi pusat data nasional dengan standarisasi data center yang berada di bawah Bapak Nas. Empat lokasi PDN tersebut berada di Cikarang, Batam, IKN, dan Labuan Baju. Selain empat lokasi tersebut, Bapak Nas juga mengusulkan pusat data milik PT. Telkom yang beralokasi di Serpong juga dapat dimanfaatkan karena memenuhi syarat untuk dijadikan pusat data nasional. Menteri PPN yang juga Kepala Bapak Nas Suarso Monoarfa mengungkapkan pusat data nasional berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika namun Bapak Nas mengatur standarisasi data yang dikelola PDN. PDN-nya, pusat data nasionalnya memang di, apa, kewenangannya ada di negeri Pemimpu. Nah, sementara standarisasi datanya itu di kami, di Bapak Nas. Jadi saya mesti jawab yang seperti itu. Nah, PDN yang kita siapkan itu ada di empat-empat sebenarnya. Yang pertama adalah di Cikarang, yang sekarang mudah-mudahan Oktober ini sudah selesai. Kemudian yang kedua di Batam, ada penundaan sedikit. Tapi di sana Telkom punya yang, apa, UJ-nya ada di sana. Kemudian yang ketiga itu nanti GKN, dan yang keempat di Labuan J. Sebagai informasi, pusat data nasional di Cikarang didirikan dengan skema G2G Financing dengan bantuan dari pemerintah Perancis dengan pendanaan sebesar 2,7 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!